Selamat pagi Sobat Umas, kali ini dengan saya AKBP Jajah Susatia dalam acara yang menarik dan informatif Podcast Polda Jatim. Di masa pandemi COVID-19, peredaran sabu di tanah air tidak pernah surut. Hal ini dibutihkan dari pengungkapan kasus narkoba hampir di seluruh wilayah negara kita, dari Sabang sampai Merauke. Di Jawa Timur, baru-baru ini, Bia Cukai, Tanjung Kera, dan di Tris Narkoba Polda Jatim bekerjasama dalam pengungkapan jaringan narkoba jenis sabu dengan barang buki hampir 6 kg sabu. Untuk lebih jelasnya, bagaimana kasus ini bisa terungkap, mari kita sama-sama mendengarkan cerita dari, ataupun kronologis dari Bapak-Bapak, dari Bia Cukai maupun dari Tris Narkoba Polda Jatim. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat datang di studio Podcast kami. Semoga Bapak-Bapak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Untuk dari Bia Cukai ini ada Pak Sodikin dan Bapak Ari Pahri ya Pak ya, kemarin dari narkoba dari kompor Wira ya, di Tani Tua, Suci Tati Satu. Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak Sodikin maupun Pak Ari Pertugas di Bia Cukai sehari-hari. Ini jabat apa Pak? Ya, saya nama Sodikin selaku Kepala Kantor Bia Cukai Tanjung Perak. Berdugas dihari-hari mengemban berikan pelayanan dan pengawasan terkait dengan ekspor dan impor barang yang melalui wilayah Pelaguan Tanjung Perak. Oh, jadi baik. Selamat pagi Sobat Humas Polda Jatim. Saya Ari Papiano, jabatan saya Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah Jatim Satu. Tugas kami Pak di Kandil itu memang khusus di pengawasan Pak. Karena memang sama dengan teman-teman Polri, kami juga bertugas sebagai komuniti protektor, menindungi masyarakat dari barang-barang berbahaya, baik itu asal impor maupun untuk tujuan keluar Indonesia. Mungkin itu Pak perkenalan dari kami. Terima kasih Pak Cecek. Terima kasih. Baik, untuk Pak Kompol Eka Wira nih. Siap, dan? Saya Ajin memperkenalkan diri, dan saya Kompol Wira. Kompol Eka Wira biasa dipanggil Wira. Saya bertugas di BIDRES Narkoba Pelaguan Jatim sebagai kanit 1 Sudit 1. Yang memimpin? Memimpin untuk penangan pengungkapan kasus ini. Oke, terima kasih Pak Pak. Baik, mungkin pertanyaan pertama terhadap kasus ini, seperti yang kita ketahui, kasus ini berawal dari kecurigaan dari Bia Cukai ya Pak ya. Bisa dijelaskan mungkin kecurigaannya bagaimana nih Pak? Apakah dalam pemeriksaan, karena ini kan barang melalui pelabuhan ya Pak ya? Ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak bagaimana Bia Cukai mencurigainya. Terkait dengan SOP, ataupun tugas yang kita emban Pak, terkait dengan pengawasan barang-barang, terutama impor, memang kita dibekalai teman-teman yang di lapangan itu keahlian di dalam analisis, pengumpulan informasi, dan lain-lain. Sehingga pada kes ini, kita mencurigai suatu barang, dan tentunya kami tidak bisa bekerja sendiri, sehingga perlu koordinasi, kolaborasi, dan sinergi, baik secara internal Bia Cukai dengan Kamil, maupun dengan teman-teman Polda Jawa Timur, dalam hal ini Direkturat Sarser Narkoba. Nah terima kasih, kemarin sudah terjadi dengan baik sinergi ini, sehingga bisa dapat berhasil kita ungkap, terutama oleh teman-teman Polda Jawa Timur. Kapan tempatnya mungkin petugas merasa bahwa paket yang datang ini adalah narkoba ya Pak? Kemarin sekitar ada bulan awal Oktober Pak, ada pengiriman, dan itu barang yang kita curigai sesuai analisis kita, kita pastikan barang itu memang adalah barang bentuknya narkoba, atau yang dilarang sesuai aturannya berlaku. Menggunakan mesin text-ray gitu Pak ya? Kami di Bia Cukai itu mempunyai tools untuk mendeteksi barang-barang yang berbahaya ini, kita punya mesin text-ray, kita punya anjing pelacak juga, kita juga punya narkotis, dan kita juga punya balai lab. Jadi ketika teman-teman di lapangan itu ada kecurigaan terhadap satu barang, jadi kami melakukan koordinasi dulu untuk memastikan apakah barang ini mengandung narkotika atau tidak. Jadi kita tes dengan narkotik, narkotis, kecurigaan awal sudah dapat, tapi untuk memastikan kita butuh... Jadi kepastiannya dengan narkotis itu ya? Ya, awalnya narkotis, tapi karena kita punya lab tersendiri, teman-teman Tanjung Perak kita kirim ke lab. Ternyata hasil lab, ya, memastikan bahwa itu adalah narkotika, kemudian kami melakukan koordinasi dengan teman-teman polda untuk... Begitu sudah positif bawah ini narkoba atau narkotik, baru dihubungi... Kami menghubungi teman-teman polda, ya, untuk pengembangan. Untuk asal barang ini dari mana, Pak? Kemarin dari Malaysia, Pak. Ya, Malaysia. Ada alamat pengirimnya? Dia ekspedisi, Pak. Ekspedisi, ya. Jadi global saja dia, ininya. Dari Malaysia, kirim ke Indonesia, teman-teman juga melakukan pemeriksaan, dan alamat tujuannya juga hanya global saja. Oh, gitu? Ya, kami di Becukai juga nggak bisa... Biasanya tercantum seperti itu, ya, nama... Untuk menyamarkan, ya. Nama, alamatnya di mana... Nomor handphone? Nomor handphone ada, Pak. Ada juga nomor handphone yang dihubungi. Tapi kan itu untuk selanjutnya, teman-teman... Ya, kalau kami hanya di Hulu saja. Jadi untuk metode yang dilakukan dari Becukai, menggunakan tool seperti X-Ray, K9, terus Narko S, ya, Pak. Dan Lep. Sudah canggih, nih. Baik, Pak. Jadi, butuh berapa lama itu, Pak? Dari barang di Ciri Gai sampai ada kepastian bahwa barang yang ada di dalam paket itu adalah Narko, Pak. Kemarin kita secepatnya, Pak, dihitungannya jam saja sudah secepat, ya. Barangnya poka waktu, Pak. Betul, betul. Karena masalah narkoba masih banyak. Betul. Jaringan yang mengawasi juga, ya, Pak, ya. Tapi intinya, Pak, kami dapat sampaikan untuk penguapan ini adalah peran besarnya dari teman-teman di Terserse Narkoba di Polda, Jantimur, Pak. Karena tentunya, apa, kemenangan kami juga terbatas untuk tidak lanjut informasi yang terbatas sehingga, Alhamdulillah, kemarin kolaborasi sinergi dengan Polda, Jantim, tidak bagus. Nah, ini yang kita apresiasi. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kita sekarang beralih ke Pak Kanit Narkoba, Pak Eka Wira. Siap, Dak. Pak Wira, gimana? Ceritanya, nih. Setelah Bapak diberitahu oleh pihak B juga ada paket yang patut diceritai dari suatu narkoba, tindakan lanjutnya bagaimana Pak Wira? Terima kasih, Mbak. Mohon izin. Jadi, sebenarnya, kita sudah sinergitas selama ini se-rekan-rekan dari Bia Cukai karena sudah sering kita berkoordinasi sama Bia Cukai untuk masalah pengiriman-pengiriman barang termasuk dari bahan-bahan berbahaya dan narkotika jenis sabung. Jadi, untuk kasus yang ini, ketika kita mendapatkan informasi, kita memang datang ke Bia Cukai Perak untuk memastikan bahwa barang ini atau paket ini adalah berisi ada sabunya. Kita bongkar bareng-bareng pada saat itu ya, Pak. Kita bongkar bareng-bareng. Kemudian, dari Bia Cukai memang memiliki alat narkotensi. Kita pastikan bahwa itu adalah sabu. Kemudian, kita bungkus rapi lagi, Pak. Seperti sedia kalah lagi. Supaya pemiliknya tidak mencurigai, Pak. Jadi, seperti apa yang dari awalnya, kita bentuk lagi seperti itu. Nah, jadi, setelah itu kita lakukan lidik, Pak. Lidik berdasarkan dari alamat, alamat tujuan. Alamat tujuan. Tetapi, alamat tujuan ini, dia sifatnya global. Dia tidak alamanya, tidak lengkap. Jadi, kita kirim anggota untuk menguasai medan. Misalnya, kekecamatan A, kita kuasai dulu medannya. Ini kekecamatan A, bagaimana bentuk geografisnya. Jadi, kita kirim dulu anggota. Kita profile dulu daerahnya. Tiga pakai kardus, yang dicuri isinya narkotensi. Itu alamatnya berbeda semua? Berbeda semua, Pak. Ada yang di Jember, Perbolinggo, dan Pamukasa, Pak. Oh, tiga wilayah, ya. Jadi, Anda mengirimkan tiga unit personil untuk lokasi mereka itu semua, ya? Sebelumnya, kita koordinasi dulu, Pak. Kepimpinan, ini bagaimana untuk CB kita. Kemudian, kita bentuk tiga tim. Tiga tim, karena ini adalah tiga lokasi. Kemudian, saya memimpin ke Jember. Kemudian, ada Kompol Rosa juga yang di Probolinggo, dan Pamukasan Kompol Ponzi. Kita juga CB-nya nanti bareng-barengan. Supaya tidak terbakar yang dua tempat yang lainnya. Kita sudah siap. Jadi, kita sudah koordinasi dari masing-masing tim ini, CB-nya bagaimana, waktunya juga sudah kita tetapkan. Tetapi, CB untuk di lapangan, kita memang kuasain dulu lapangan, Pak. Kita kuasai lapangan, bagaimana bentuk lapangannya. Karena kita kan tidak tahu nih alamat lengkapnya, Pak. Jadi, kita ikutin semua. Kerjasama dengan kores setempat, Pak? Untuk saat ini, belum, Pak. Tapi, ketika kita penangkapan, kita koordinasi sama polsai. Pada pendidikan awal, berjalan sendiri, Pak. Tapi, setelah ada penangkapan, eksekusi, baru kita minta bantuan sama kores setempat. Jadi, yang ditangkap atau diamankan ini, dua orang, Mas, ya? Siap. Dari Jember semua? Dari Jember semua, Pak. Dari lokasi satu lokasi. Dari satu lokasi semua. Dua orang ini orang mana, Pak? Apa asli Jember atau bagaimana? Aslinya yang satu asli Sokobana, Pak. Sokobana? Siap. Yang JN itu asli Sokobana, LN itu asli Jember. Posisinya mereka di Jember ini bagaimana, Mas? Apa memang sedang menunggu paket? Atau memang pas memang domisili di sana, sudah bisa di sana, atau bagaimana? Jadi, untuk kedua tersangka tersebut, sudah berdomisili di Jember. Bagaimana ceritanya? Bagaimana mereka jadi orang yang menerima paket ini? Ceritanya bagaimana menurut hasil penyelidikan terhadap kedua? Jadi, hadisil penyelidikan dari informasi, ini adalah otak pertama yang di Jember ini adalah saudara tersangka JN, Pak. JN. Tersangka JN, di mana dia yang berkomunikasi kepada tersangka DPO kita, yang ada di Sokobana. Di mana yang tersangka DPO kita ini, dia yang berkomunikasi ke Malaysia untuk mengirimkan barang. Oke, jadi JN ini punya bos di Sokobana. Sokobana. Tersangka JN, yang berkomunikasi, berpesan barang ke Malaysia. Memang sengaja dialamatkan ke Jember dulu, gitu? Siap. Tiga paket kawasan, satu paketnya, ya? Satu paket. Jadi, pesan dari Malaysia, kirim ke alamat tiga lokasi ini, gitu? Siap. Betul, berarti, ya? Siap. Seperti itu. Kembali TPO JN. Waktu dibongkar, ini isinya apa saja, Pak? Macem-macem, Pak. Peralatan rumah tangga, ada... Orang-orang nggak jelas, ini yang mau nyamput barang-barang. Ada kabel, ada makanan ringan, ada macem-macem, terlalu ada panci. Cuma sabunya dibikin di tempat... Di kabel, di dalam kabel. Disembunyikan di dalam kabel. Ya, di gulungannya itu. Di dalam gulungan. Bukan di kabelnya tadi, Pak. Cuma sudah dalam busuk panjang gitu, Pak. Ya. Di bawah kabel gitu, ya? Informasi dari hasil penyedikan, peranan mereka hanya sebagai kurir, Pak? Sebagai kurir, kemudian mereka sebagainya ada mecahin. Mecahin lagi. Siap. Sebagian, tapas pengetahuan dari yang DPO yang di Sukobana. Di Sukobana ini mereka... Karena di rumah saudara Elan, kita temukan juga timbangan dan beberapa poket sabu. Berhakuan dari pengiriman pertama, Pak. Itu hasil dari pengiriman pertama. Jadi, pengiriman ini sudah berkali-kali, ya? Yang dari pengakuan dari tersangka, ada dua kali, Pak. Sudah dua kali, ya. Yang pertama berhasil. Yang bersangkutan sempat memusahkan. Misalkan untuk dia sendiri, tanpa semengetahuan badan dari Sukobana. Jadi dia curang juga. Jadi pengambil keutuhan, Pak. Padahal, kalau pengakuan yang bersangkutan, sebagai kurir ini sudah dapat... Dia sudah dapat 20 juta langsung. 20 juta langsung. 20 juta langsung. Untuk mengirimkan barang. Menerima paket ini. Menerima paket ini. Menerima paket dan mengirimkan barang ke Sukobana. Oh, nanti dari sini, dari Jember ini... Dari Jember ini, sekarang mau dikirimkan ke Sukobana. Dan sudah ditransfer 20 juta. Terima langsung, Pak. Oh, terima langsung. Terima langsung. Dia nganggap secara... Langsung cash. Langsung cash, ya. Terima barang, langsung ada di sini, ya. Siap, Pak. Pengewangan pertama sudah berhasil dan dibayar 20 juta. 20 juta. Yang berikutnya, yang ketangkap ini seharusnya juga dia dapat 20 juta. Dapat 20 juta. Uang lumayan sekali. Cepat sikat. Terima barang, ngantir ke Sukobana, dapet uang mudah 20 juta. Tapi resikonya bisa mati. Siap, dan dengan ancaman. Ancaman hukuman yang ada. Siap, nah. 6 kilo, berarti. Ini ya, barang kupinya sampai di... Ada berapa banyak, Pak? 6 kilo, ya. Dari 6 kilo ini ada berapa plastik kayak gini? Kalau yang di tempat kita, mudah, yang di Jember, mudah, itu ada 27 poket, mudah. 27 kantong plastik. Dengan timbangan bervariasi, mudah, antara... Satu koma berapaan gitu, mudah. Totalnya jadi 2 kiloan lebih, mudah. Untuk pengembangan kasus ini, Bia Cukai dibaca, nggak, Pak? Untuk pengembangan ini, nanti kan kita hanya mencari DPO-nya aja, mudah. DPO yang memesankan ini, mudah. Berarti, Bia Cukai setelah menyerahkan barang bukti ini, hanya memonita, mudah, mudah, mudah. Ya, mudah, mudah, mudah. Perkembangan dilakukan oleh penjidik. Betul. Di Treskowak, Udacetimu. Ya, betul. Oh, biar. Berapa DPO yang teridentifikasi oleh penjidik? Untuk saat ini, kita baru dapat itu 2, mudah. Satu pemokasan, satu lagi di Cokobana, mudah. Ini yang pengendali utamanya di atas itu, ini yang kita dipewokan, mudah-mudahan. Yang satu lagi itu memang karena sempat komunikasi, mudah, yang di pemokasan, paket yang di pemokasan, tapi sudah hilang, terbakar, mudah. Oh, sudah dicirigai ya? Sudah, nggak diambil paket ini berarti ya? Kita hanya dapat nomor teleponnya, tapi saat ini nomor teleponnya sudah tidak aktif. Sudah tidak aktif, siap. Sedangkan di Probolingko, bagaimana? Belum, mungkin karena ada yang terbakar, semuanya juga menghilang. Waduh, sayang sekali ini. Pak Sodikin, Pak Hari, kira-kira dari barang bukti ini maupun Pak Hirani, ada 6 kg sabu. Ini nilainya berapa ya? Kira-kira. Kalau dirupiahkan gitu. Kalau kita lihat di pasaran, untuk 1 gram itu sekitar, kalau murni seperti ini, ini kan kita lihat, siap, bisa 1,4-an, 1 gram. Kalau kita dikalikan 6 kg berarti 6 m, 6 liar. Kalau dia dipecah lagi, dicampur-campur lagi, bisa tambah. Paket-paket, kalau kita lihat paket-paket Supra, gitu kan, itu sekitar Rp. 300.000. Paket hemat. Iya, paket hemat. Ini kira-kira nyawa warga Jateng yang terselamatkan berapa ini ya, sampai sebegininya? Wah, saya yakin besar sekali ya. Berarti besar, benar. Satu orang mengkonsumsi 1 gram aja, ini berapa orang sudah yang kita selamatkan? 6.000 orang. 6 juta. Ini sangat apresiasi sekali dari kinerja dari Bia Cukai maupun dari D-Trace Narkoba Pulau Jatim yang telah berhasil menggagalkan peredaran narkoba di Jawa Timur ini. Siap, terima kasih. Terima kasih, Bapak-Bapak. Bincang-bincang hari ini sangat menarik sekali, sangat informatif, dan semoga selalu bersemangat dalam memberantas narkoba di tanah air kita, khususnya di Jawa Timur. Dan untuk para Sobat Umas, semoga acara ini sangat bermanfaat bagi para Sobat Umas. Dan jangan lupa, tetap jauhi narkoba dan coba-coba mendekat. Hidup bebas narkoba. Oke, Sobat Umas, terima kasih telah menyaksikan podcast Pulau Jateng hari ini. Dan jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!